Partai Persatuan Pembangunan sejauh ini tidak membantah isu perpindahan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dari Partai Gerindra yang awalnya dikabarkan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufni Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut hanya tersenyum saat dikabari soal mantan duetnya tersebut yang akan pergi meninggalkan Partai Gerindra. Dikutip Tribun Wow dari Kompas, hal ini diungkapkan oleh Sufni Dasko Ahmad. Kemarin saya ketemu Pak Prabowo. Pak Prabowo kebetulan diceritakan soal berita ini. Tidak ada komentar apa-apa, kecuali senyum-senyum saja. Papar Sufni Dasko Ahmad ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Desember 2022. Dasko mengaku tidak paham apa arti senyuman Prabowo Subianto itu. Saya nggak tahu arti senyum-senyumnya apa, saya kan nggak tanya, ujar dia. Dasko menambahkan, sampai saat ini belum ada kabar dari PPP soal status Sandiaga Uno. Saya pikir kita kan nggak ada komunikasi soal begini. Ini kan bukan soal sepak bola yang main transfer-transfer pemain, kemudian kita ngobrol, ujarnya. Sandi sendiri sampai saat ini belum menyatakan akan meninggalkan Partai Gerindra. Dikutip Tribun Wow dari Tribun News, saat ini disebut hanya Prabowo Subianto yang mengetahui betul manuver apa yang akan diambil oleh Sandiaga Uno di 2024 nanti. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. Bagaimanapun Pak Sandi orang yang kita dukung kemarin sebagai seorang calon Wakil Presiden bersama Pak Prabowo. Tentu yang paling tahu dan paling dekat dengan Pak Sandi adalah Pak Prabowo, Ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 September 2022. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!